Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Juleka Ote dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat histori atau riwayat pembelian dan pembayaran di aplikasi Playstore namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dulu untuk mendapatkan informasi tutorial teknologi guna menghilangkan gaptek yang sudah mendarah daging dan jangan lupa singgol loncengnya juga jadi kita bisa melihat dan melihat data kapan kita membayar aplikasi atau melakukan pembelian yang pertama silahkan buka dulu aplikasi Playstore nya dan Playstore saya ini versi yang paling baru kalau misalkan tampilannya beda maka silahkan teman-teman update dulu aplikasi Playstore nah sekarang misalkan teman-teman punya beberapa akun di Playstore maka silahkan ditentukan dulu akun mana yang pengen dilihat data pembelian atau pembayarannya karena ketika kita login Playstore data pembelian dan pembayaran itu nanti akan tertaut pada akun akun Google maksudnya nah disini kan ada 3 akun disini kita harus pilih akun mana yang pengen dilihat dulu misalkan disini saya pengen lihat akun Rohmat Zainal Abidin yang ini nah kemudian kalau sudah seperti ini gambarnya sesuai dengan akun kita kita klik ini supaya muncul menu ini kemudian disini kita pilih bagian pembayaran dan langganan nah di bagian pembayaran dan langganan disini ada pilihan anggaran dan histori kalau kita klik tutorial ini akan selesai jadi cuma disini aja nah di bagian halaman ini kita mendapatkan informasi yang sangat lengkap nah disini kan ada anggaran bulan Agustus bulan ini ini ada 0 nah disini dia dikasih bulannya dan tahunnya kalau misalkan ini Januari berarti terakhir saya melakukan pembayaran pada bulan Januari yaitu iflix ya ini iflix nah ini sebesar ini kalau misalkan ada tulisan dibatalkan maka itu pembayarannya tidak sah atau gagal kalau kita scroll ke bawah terus nah seperti ini sampai ada Desember 2018 ini berarti pertama kali melakukan jadi dia memperlihatkan data dari awal karena dia itu tertaut pada akun jadi kalau teman-teman login ke hp lain maka datanya akan sama tidak berubah jadi begitu cara melihat histori pembelian atau pembayaran pada aplikasi playstore semoga bermanfaat like kalau suka dislike kalau tidak suka yo like how tepamit sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati